Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, shalom dan om swastiastu Halo kawan-kawan youtube, kawan-kawan facebooker, ada juga ibu-ibu KPM Bagaimana kabar hari ini? Tentunya sangat luar biasa ya Semoga rejekinya makin bertambah saya kira Dan saat ini saya akan memberikan informasi terkait bantuan PKH Atau dana bantuan PKH untuk bulan Oktober besok Itu nantinya akan bertambah lebih banyak atau lebih besar Dan juga ada informasi terkait ada komponen yang baru Informasinya ada komponen yang baru di PKH Nah bagaimana informasinya? Tetap di channel Budi Sometimes Jangan di skip videonya Jangan dilewati Sehingga tidak gagal paham Dan bisa menyerap informasinya secara benar Ya masih bersama saya Dalam channel Budi Sometimes Seperti yang saya sampaikan di awal Bahwa informasi terkait ada komponen baru Dan jumlah bantuan yang lebih besar di bulan Oktober Nah untuk itu bagi kawan-kawan atau ibu-ibu Yang mungkin baru saja mengunjungi channel ini Tetap mendukung channel ini Dengan cara like Ya jika disukai Juga di share ya Jika ini sangat bermanfaat Dibagi ke kawan-kawan yang lain Dan juga di komen Jika ada yang ingin ditanyakan begitu Langsung di komen di kolom Youtube Dan tentunya Jangan lupa di Subrecare ya Channelnya di Subrecare Dan loncengnya di Toeng Sehingga Kawan-kawan bisa mendapatkan informasi terbaru Dari channel Budi Sometimes Nah pada video sebelumnya Saya sudah pernah mengupload Atau memberikan informasi Terkait jumlah Besaran batuan Untuk PKH Di tahun 2020 Nah seperti yang saya sampaikan bahwa Mengapa Bantuan bulan Oktober besok Ini akan lebih besar Nah Jadi informasinya adalah Ternyata Untuk bulan Oktober itu Jumlah atau skema penerima Itu menjadi Teri bulan Kalau sebelumnya Pada masa pandemi sebelumnya ini Jumlah bantuan itu diterima Setiap bulan ya Sehingga jumlahnya Lebih kecil atau lebih sedikit Nah pada bulan Oktober besok Itu skemanya berubah ya Menjadi Tiga bulan Nah Untuk diketahui bersama Bahwa saya sudah pernah menyampaikan Bahwa Untuk jumlah besaran Di komponen Kesehatan ya Yang meliputi Ibu hamil dan balita Itu Untuk Bulan Oktober besok Itu sejumlah 750 ribu Rupiah Itu untuk komponen kesehatan Yang meliputi Ibu hamil dan Balita 750 ribu Kemudian Untuk komponen kesejahteraan sosial Yaitu Lansia Dan disabilitas Untuk lansia dan disabilitas itu Sejumlah 600 ribu Sejumlah 600 ribu Untuk Lansia dan disabilitas Selanjutnya Untuk Anak SMA Ya ini komponen pendidikan Anak SMA itu Akan menerima Sejumlah 500 ribu Rupiah Dan untuk Anak SMP Sejumlah 375 ribu Dan untuk Anak SD Sejumlah 225 Ribu Rupiah Nah Itulah jumlah Besaran bantuan Yang akan Diterima Oleh Anggota Rumah tangga PKH Yang mempunyai Komponen-komponen Tadi Yang sudah Saya sebutkan Besaran bantuannya Nah Perlu diketahui juga Bahwa Dalam satu keluarga Ada Empat komponen Yang akan dibantu Ya Saya juga sudah Pernah Menginformasikan Soal ini Bahwa ada Empat komponen Yang akan Dibantu Di dalam Rumah tangga PKH Akan tetapi Ada juga Aturan Ya Dalam hal ini Misalnya Ibu hamil Ya Itu yang dibantu Minimal Di kehamilan Kedua Ya Sudah saya sampaikan Di kehamilan Kedua Jadi kalau misalnya Ibunya Itu hamil yang ketiga Itu Tidak akan dibantu Ya Jadi Pada hamil yang kedua Nah Kemudian Untuk balita Hanya dua orang Yang dibantu Ya Jadi misalnya Kalau dalam rumah Dalam rumah tangga Ada balita Tiga orang Artinya Yang akan dibantu Dalam PKH Hanya dua Ya Dua anak balita Kemudian juga Untuk lansia Dia Satu orang Yang dibantu Jadi jika Misalnya Di dalam rumah tangga Ada dua orang lansia Yang dibantu Hanya satu Selanjutnya Untuk kategori Disabilitas Terat Ya Itu Juga Hanya satu orang Nah Ini sudah terjawab Ya Karena Di komponen Di daerah Dampingan Kami Ada dua orang Disabilitas Dalam satu keluarga Juga pernah bertanya Kenapa Kurang Begitu ya Ternyata Memang Untuk kategori Disabilitas Ketika ada dua Dalam rumah tangga Yang dibantu Cuman satu Ya Hanya satu Yang dibantu Komponennya Nah Saya kira itu informasi Terkait jumlah komponen Yang akan dibantu Terkait jumlah besaran Bantuan Pada saat menerima Di bulan Oktober nanti Ya Nah perlu diketahui juga Bahwa Untuk bulan Oktober nanti itu Dia cairnya Langsung Tiga bulan ya Dengan jumlah yang sudah Saya sebutkan tadi Nah selanjutnya Untuk komponen yang baru Ya Untuk komponen yang baru ini Adalah TBC ya Jadi misalnya Jika ada anggota keluarga Yang mengalami atau Menderita penyakit TBC Atau tuberkulosis Ya Itu juga Akan dibantu Dalam Komponen PKH Nah Kemungkinan besar Komponen TBC ini Itu masuk pada Kategori Komponen kesehatan Ya Nah Mengapa Komponen TBC ini Menjadi Dibantu Ya Di Dalam PKH Nah Alasannya Yang pertama adalah Bahwa Indonesia itu Menjadi salah satu Negara Dengan beban TBC Tertinggi kedua Di dunia Setelah Negara India Jadi TBC itu Tertinggi kedua Di Dunia Setelah India Jadi Indonesia adalah Peringkat Kedua Nah Selanjutnya Kejadian TBC Pertahun Di Indonesia itu Sejumlah 1.020.000 Kasus Pertahun Atau 391 Kasus Per 100 Penduduk Nah Kemudian Jumlah Bantuan Tambahan Bagi Anggota Keluarga Penderita TBC Itu sebesar 3 juta Pertahun Jadi Kalau dia Hitungan Per tribulan 750 Seperti Komponen Kesehatan 750 Ribu Per Tiga Bulan Artinya Bagi Keluarga PKH Yang Merasa Mempunyai Anggota Keluarga Yang Menderita Sakit TBC Langsung Saja Melaporkan Kepada Penampingnya Masing-masing Sehingga Bisa Dimutahirkan Datanya Dan Bisa Dimasukkan Kedalam Komponen TBC Tapi Jangan Juga Ketika Hanya Masuk Angin Dan Mengalami Batuk Langsung Melapor Dengan Mengatakan Suami Saya Ini Batuk Batuk Saya Kira Tidak Begitu Pastinya Akan Diminta Alat Bukti Indikator Pendukung Misalnya Surat Keterangan Dari Dokter Bahwa Benar Keluarga Ini Menderita Sakit TBC Nah Saya Kira Ini Informasinya Saya Tekankan Sekali Lagi Bahwa Kenapa Bantuan Ini Lebih Besar Karena Skemanya Berubah Yang Tadinya Perbulan Itu Menjadi Bertiga Bulan Sehingga Jumlahnya Lebih Banyak Atau Lebih Besar Kemudian Untuk Komponen Tambahan Itu Adalah Komponen Kesehatan Yaitu Tuberkulosis Atau Penderita TBC Nah Saya Kira Demikian Informasi Ini Dan Saya Menghimbau Juga Untuk Ibu KPM PKH Yang Selalu Mengadu Ke Kami Lewat Inbox Messenger Kami Mau Sampaikan Bahwa Kartu PKH Harus Dipegang Sendiri Tidak Boleh Dipegang Oleh Orang Lain Yang Dimanpatkan Sendiri Dan Disimpan Sendiri Tidak Ada Aturan Yang Aturan Kartu Harus Dipegang Oleh Pendamping Ataupun Ketua Kelompok Ataupun Pihak Agen Saya Kira Demikian Informasi Ini Semoga Informasi Ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Memberikan Edukasi Yang Baik Untuk Kita Semua Terima Kasih Salam PKH Pihak Set Buna M M Am Terima kasih.